Al-Bayhaqi menceritakan dari A'amasi R.A. di dalam kitab Dala'ilnya Dalam salah satu penyerbuan ke kota Romawi Tentara Muslim yang dipimpin oleh Sa'ad R.A. setelah menyusuri perjalanan panjang Sampailah rombongan pasukan Muslim itu Di pinggiran sungai Dejelah Tigris Sungai yang sepanjang 1900 km Yang membelah antara Turki, Syria, Iraq, dan Iran Di bibir sungai mereka termangun Sedang waktu itu mereka sama sekali belum memiliki armada Ataupun perahu Kevaleri Romawi yang berada di seberang Menurut perhitungan mereka pasukan Muslim akan lolos Sampai kemudian Seorang tentara Muslim yang semenjak tadi berdiri di pinggir sungai Menurunkan kudanya ke sungai Seraya mengucap Bismillahirrohmanirrohim Ia menceburkan kudanya Dan kuda itu pun berdiri di atas permukaan air Terus berlari menyeberang Pasukan yang lain lantas mengikutinya Mengucap Bismillah Dan kuda-kuda mereka berlari di atas sungai itu Tentara Romawi yang melihat kejadian itu terlolong-lolong Dewan, dewan, gila, gila Ucap mereka Sejurus kemudian Kevaleri Romawi lari takutan Di dalam penyerbuan ini Pasukan Muslim tidak kehilangan sedikit harta pun Melainkan salah satu pasukan yang kehilangan satu gelas tergantung di belama Hanya itu Tapi Pasukan Muslim mendapat Rampasan yang berlebar Ia pasukan itu berkata Siapakah zat yang telah mengganti logam kuning Dengan logam botek Logam yang lebih baik Wallahu ta'ala alam Semoga bermanfaat